Pelaksanaan sasi program sekolah dan peran komite sekolah pada SMA 4 Baru pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023 bertempat di Laboratorium Fisika SMA 4 Baru, selebesmagazine.com. Pembawa materi, Dr. Kamarudin Hasan, SAG MPD, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Baru dan Hasbi, SPD MPD, Kepala UPT SMA 4 Baru, hadir dalam acara Ketua Komite SMA 4 Baru, Hasanudin. Beserta pengurus komite SMA 4 Baru dan orang tua murid SMA 4 Baru. Beserta juga dari komite sekolah. Jadi di awal tahun itu kami sudah mengundang beberapa orang tua siswa untuk mendengar masukan-masukan apa yang diinginkan oleh sekolah. Dan yang diminginkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Dan dari situ kami merupakan pesimisnya sekolah dan sedang terbentuk pesimisnya sekolah. Kemudian beberapa bulan yang lalu dibentuk lagi pengurus komite kembali dari Pak Ketua Kembali Perkili, jadi peraduk kedua ini. Kemudian Pak Sekretaris, Pak Ketua Kembali Perkili, kemudian beberapa anggota yang juga sempat hadir pada kesempatan. Terima kasih adalah sekadar dari Bapak-Ibu. Nah untuk program di sekolah dan bisa ditampilkan kesan-kesan ini ada ketersediaan infrastruktur. Nah untuk sekolah kita itu jumlah kelas yang tersedia ada 12 kelas yang digunakan berubah-ubah. Ada bantuan dari Provinsi 2 Smart TV yang digunakan sementara pelajar. Kemudian rencana kita, kita akan mengungkapi dengan LCD khusus untuk kelas 12 dulu karena ada pembelajaran Smart School yang setiap hari berlangsung. Jadi apa itu intinya di situ? Pembelajaran dilakukan oleh terpusat di Dinas Pendidikan, satu orang pun mengajak di sana. Kemudian siswa-siswa mengikuti pembelajaran di sekolah masing-masing melalui BPI. Kita sudah belas, kami sudah pasang kesempatan karena belum dulu waktu yang tamat hanya 14, sekarang ada 15. Sudah ada lagi kita belikan satu Smart TV untuk dipasang di kluster karena kita kondisi ruangan yang sarana ini belum bagus, pengamannya belum ada, sehingga belum dipasang. Tapi sudah ada anaknya. Pembelajaran Smart School itu, itu setiap hari yang di buru-buru terpilih dari Provinsi ini. Yang terakhir ada satu orang dari Kabupaten Baru, pengajar Bahasa Indonesia, namanya Pak Jamal Pasarungi. Untuk mengajar, ada jadwalnya di Makassar, hadir di sana mengajar dan diikuti oleh seluruh siswa sesuai selatan. Melalui Smart TV. Sekolah Stik itu pembelajaran yang diharapkan mereka anak-anak kita mengikuti pengajaran itu supaya kemampuan literasi numerasinya untuk terutama kelas 12 ini. Persiapan tahun ini terjadi peningkatan siswa yang dilanjut ke front tinggi negeri, tingkat nasional, sesuai selatan itu masuk ke peringkat sepuluh besar. Saya akan melewati DKI Jakarta. Bayangkan DKI Jakarta Bapak Ibu, bukan jumlah ya, bukan dari dua, tapi persentase. Secara jumlah juga di kalan DKI Jakarta secara persentase. Polis, astara, sekolah, orang tua, siswa, pesan-pesan maafin, sudah sambil berokok. Biasa juga saya jalan-jalan masuk ke pindah ujungnya, ada batu di sana, pasti guna, banyak sekali siswa di sana. Alhamdulillah, sudah beransur-ansur, bahkan biasanya pura-pura pasosan tidak melihat layar siswa kita. Berarti itu satu kewajiban. Nah, ini tentu saja tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah Bayang sebelum bahas ini, mutunya sekarang. Apalagi Bapak Kepala Sekolah yang dulu dan sekarang ini, apa namanya, mendekati masyarakat. Ya, mulai dari perurahan, pecah mata, dan seterusnya RTLW, diranku semua. Ya, bahkan diibatkan dari babi, ya, biasa. Itu luar biasa. Luar biasa ini, ya, perbosan. Nah, kita lihat juga kesempatannya, Alhamdulillah, cukup majir, Pak. Ya, perhubungan kita ini, saya katakan bahwa kesempatan ini adalah sekolah tinggiran. Saya katakan sekolah tinggiran, tapi tidak tertinggirkan, Pak. Maksud saya, sekolah tinggiran karena kita berada di ujung utara Kabupaten Baru. Jaraknya dari sini ke Kabupaten Baru, ketikup-ketikup ke Kabupaten Baru, kalau lebih 30.000 berangkali, Pak, ya. Kalau saya di Pari-Pari, karena saya tinggal di sana, tadi dekat cuma 16 km, Pak, dan ke sini. Tapi itu adalah wilayah Pari-Pari, Pak. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa kita baru-baru di pinggiran Kabupaten, tapi jangan merasa tertinggirkan. Itu yang selalu saya sampaikan, Sanda Baru, Pari-Pari, dan Indra. Alhamdulillah, ya, kita ini sekolah empat sudah tahun gelung pelaksana kurikulum merdeka. Ya, jadi sekolah pengerak satu-satunya di Kabupaten Baru, tingkat SMA. Ya, SMA di Bapaknya, Jumur. Ada SMA, Bapak, Bumadu. Ini luar biasa. Nah, kalau saya kalau di Pari-Pari, di tempat saya, saya harus pengundang-pengundang kita. Ya. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Celebes Magazine Kabupaten Baru melaporkan.